Assalamualaikum Wr. Wb. Berikutnya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bab empat pada mata kuliah pendidikan etika dan karakter, yaitu tentang etika akademik. Sebagai insan akademik, akademisi di perguruan tinggi, kita harus menjunjung tinggi etika di bidang akademik. Nah melihat tentang tridharma perguruan tinggi, bahwasannya perguruan tinggi ini memiliki tugas yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang disingkat dengan tridharma. Ada tiga dharma atau tiga tugas di dalam perguruan tinggi. Selain kita melaksanakan pengajaran, kita juga melaksanakan penelitian dan juga kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Misalnya pada mahasiswa di dalam perguruan tinggi, mereka melaksanakan proses belajar-mengajar, mereka juga melakukan penelitian dalam melaksanakan karya tulis ilmiah ataupun skripsi, dan juga melaksanakan pengabdian masyarakat berupa kuliah kerja nyata. Nah tugas utama dari pendidikan dan juga akademik, yaitu mendorong mengembangkan dan memantapkan kebebasan ilmiah tentunya. Di dalam ruk disini harus didasarkan pada etika akademik. Nah apa itu etika akademis? Etika akademis ini adalah prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam menjalankan kegiatan akademik yang menjunjung tinggi pada norma, moral, dan juga nilai-nilai, serta etika, diantaranya adalah yang utama adalah tentang kejujuran. Kejujuran dalam mencari dan menemukan kebenaran serta mengungkapkannya. Karena seorang akademisi ini merupakan seseorang yang menekuni suatu bidang tertentu, yaitu dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentunya. Nah dalam hal ini untuk mengungkapkan ilmu pengetahuan, ataupun untuk mencari, menemukan, dan menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut harus didasarkan pada sikap kejujuran. Nah hal ini akan terwujud apabila ada kemandirian dalam kegiatan akademis. Ada pun pedoman kerja bagi ilmuwan, ataupun seorang akademisi, ataupun seorang mahasiswa, diantaranya adalah bekerja dan belajar dengan jujur, tidak menukangi data, ini terutama pada saat misalkan pada kegiatan pendidikan atau pengajaran, itu tidak menukangi data, tugas-tugas yang diberikan, itu tidak kita berikan kepada orang lain, kita kerjakan sendiri dengan pemikiran kita sendiri secara jujur. Kemudian ketika kegiatan penelitian juga begitu, tidak menukangi data. Ini artinya kita tidak membuat data mengada-ada, ataupun merevisi, mengubah data yang ada, fakta yang ada, sesuai dengan yang kita inginkan. Tidak seperti itu, itu artinya tidak beretika, harus jujur dengan data yang ada, ataupun pekerjaan yang kita lakukan sendiri. Yang ketiga adalah selalu bertindak tepat, teliti, dan cermat. Ini adalah juga bagian dari menyujung tinggi nilai-nilai akademik. Lalu bersikap adil terhadap pendapat orang lain yang muncul terlebih dahulu, kemudian menjauhi pandangan berbias terhadap data dan pemikiran orang lain, dan tidak berkompromi, tetapi berusahalah untuk menyelesaikan, jangan berkompromi, tetapi usahakanlah menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Kejujuran dalam pengertiannya adalah tidak menggunakan hasil pemikiran, atau temuan, atau teori yang dimiliki oleh ilmuwan lainnya, ataupun mahasiswa lainnya yang sudah ada tanpa menyebutkan nama sebagai acuan untuk karya tulis ilmiah. Jadi ini berlaku ketika kita sedang menyusun suatu artikel, ataupun tugas, ataupun juga penelitian, skripsi dan KTI. Apabila kita menggunakan teori dari orang lain, ataupun penulis dan ilmuwan lain, maka kita harus menuliskan nama ataupun identitas dari penulis tersebut yang kita acu, sebagai suatu bentuk penghargaan kita terhadap karya orang lain, dan juga secara jujur menyampaikan bahwa hal ini merupakan pemikiran dari orang lain. Nah, tentang kejujuran tidak hanya berkaitan dengan siapa yang menulis, tetapi juga kejujuran tentang fakta yang diberikan. Kriteria dalam tulisan ilmiah dipandang dari sudut etika akademis, ini harus objektif, berdasarkan kondisi yang faktual, berdasarkan data yang ada, tidak dibuat-buat, up to date, tidak lama ataupun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang terbaru, rasional, bersifat sebagai wahana penyampaian kritik dan ada timbal balik ataupun feedback, kemudian resolve, tidak over climbing, jujur, lugas, dan tidak bermotif pribadi, serta efektif dan efisien. Tulisan sebagai alat komunikasi yang memiliki danya tarik yang tinggi. Nah, tugas dan kewajiban dari perguruan tinggi yaitu mempersiapkan mahasiswa agar dapat menjalankan pekerjaan tertentu, memiliki kompetensi tertentu, dan sebagai pusat perubahan revolusioner, di mana perguruan tinggi sering menjadi titik pangkal atau sumber perubahan mendasar di dunia IPTEC, karena itu etika akademik ini penting, kiranya integritas intelektual dan kebebasan akademik juga harus dijujung tinggi, supaya ilmu dan perkembangan ilmu pengetahuan yang dilakukan di perguruan tinggi ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan masyarakat. Nah, dalam alur pengembangan produk perguruan tinggi yang bermanfaat, di sini tidak diwajibkan ataupun sebaiknya dan harus dijujung tinggi, yaitu etika-etika di dalam akademik, baik itu berkaitan dengan proses pembelajaran maupun dalam pembentukan produk akademik, seperti halnya produk penelitian, hasil penelitian berupa artikel, ataupun produk-produk hasil laboratorium yang mungkin dikomersialisasikan, produk yang berdaya guna, di sini harus secara jujur dan berintegritas, menunjung tinggi nilai akademik dan kejujuran di dalam kemanfaatannya. Jadi, tidak melulu soal tentang materi ataupun keuntungan yang didapat, tetapi juga berpegang teguh kepada fakta-fakta akademis yang sebenarnya. Misalnya dalam hal pembuatan obat, bahan obat tertentu, tidak hanya manfaat ekonominya saja, namun juga kita harus memperhatikan kemanfaatan dan keamanan bagi masyarakat. Nah, inilah baru yang dikatakan etika di dalam akademis. Nah, sedangkan terkait dengan dosen. Dosen ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dosen pun juga harus menjamin hak-hak mahasiswa, misalnya dalam hal pembelajaran, kemudian kegiatan penelitian mahasiswa, skripsi, dan tugas akhir, serta kegiatan magang dan praktek, ini harus memperhatikan hak-hak mahasiswa yang harus didapatkan. Nah, ini juga termasuk bentuk etika akademik di dalam perguruan tinggi. Apa saja pelanggaran etika akademik, antara lain adalah plagiarisme. Plagiarisme ini adalah suatu proses meniru ataupun mengambil karya orang lain, atau meniru atau mengambil karya orang lain yang dikatakan plagiarisme. Nah, ini harus dihindari dalam kita menyusun artikel ataupun membuat suatu karya akademik. Yang kedua adalah misperception. Kita harus menghindari namanya misperception. Jadi, kita harus menyajikan data dan fakta secara benar agar tidak sampai menimbulkan misperception atau pengertian yang tidak sebenarnya di masyarakat tentang hal-hal yang berbau akademik, utamanya di bidang kesehatan. Lalu, fabrication. Fabrication ini memecah data untuk dipublikasikan begitu ya, yang sebetulnya bisa berdampak kepada tidak sempurnanya pemahaman dari masyarakat terhadap data tertentu ataupun teori tertentu. Jadi, sebaiknya dihindari. Kemudian, cheating tentang kecurangan-kecurangan di dalam akademi, impeding fair and equal access to education and research process. Jadi, dalam hal pendidikan maupun penelitian, kita juga harus menjunjung tinggi nilai kejujuran dan juga pentingnya suatu data di dalam akademik ini harus kita junjung tinggi tentang kejujuran data maupun kejujuran dalam adanya data tersebut. Plagiarisme tadi, seperti yang sudah saya sampaikan, kita kenal dengan plagiat. Ini perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip mengambil karya orang lain. Misperception ini menyajikan fakta dan data yang keliru, mengutipnya tidak, karena apa berbagai hal, ya bisa disengaja atau mengutipnya tidak lengkap dengan tidak sengaja, keliru, mencantumkan nama dalam tugas dan karya ilmiah tanpa ikut mengerjakannya atau disebut dengan freerider, minta orang lain untuk membuatkan tugas kuliah, ini termasuk pelanggaran etika dalam misperception. Fabrication, fabrikasi, ini memasukkan atau menyalahgunakan data dalam akademik. Ini tidak menjunjung tinggi etika akademik, misalnya memasuk data penelitian, menyajikan data palsu dalam paper, mengarang sumber kutipan. Keating atau perbuatan curang atau percobaan berbuat curang dengan cara meminta bantuan kepada orang lain yang tidak seharusnya untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, kemudian juga kecurangan dalam ujian, kecurangan pada saat kehadiran perkuliahan, itu juga harus dihindari, menyontek pada saat ulangan, membuka catatan selama ulangan pada saat ujian close book, kemudian menggunakan handphone atau komputer untuk membrosting selama ulangan yang sifatnya close book dan berdiskusi selama ulangan atau ujian. Impeding fair and equal access to education and research process, kegiatan yang menghalami akses kepada mahasiswa dalam proses pendidikan, misalnya menyembunyikan bahan pustaka, merusak atau merubah alat laboratorium agar tidak bisa digunakan orang lain, merusak data orang lain dalam sistem, dan mencuri password orang lain, ini juga sebaiknya dihindari. Misperception, mispresenting, or misuse one's relationship with university, misalnya memasukkan nilai, transcript, tanda tangan, cap, dan lain-lain, merubah catatan akademis untuk kepentingan pribadi, memasukkan dokumen, menyuap atau mencoba menyuap kepada dosen atau pegawai lain agar dapat kemudahan, memberikan gratifikasi kepada dosen atau pegawai lain untuk mendapatkan kemudahan. Facilitation atau fasilitasi ini lebih kepada membantu orang lain dengan sengaja untuk berbuat curang, misalnya membantu mahasiswa lain untuk mencari dokumen palsu atau data palsu menyembuhkan dosen agar mahasiswa lain bebas berbuat curang dalam ujian, memberikan file tugas atau pekerjaan kepada orang lain agar mereka bisa memenuhi tugas mereka. Nah, inilah gambaran-gambaran tentang etika di dalam perkuliahan ya, ataupun akademik di perkuliahan tinggi yang nyata di lingkungan kita. Nah, kita harus menjaga lingkungan kita untuk selalu kondusif dengan suasana akademik yang baik, maka setiap individu di dalam perguruan tinggi, baik itu dosen, mahasiswa, maupun tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi dengan nilai-nilai akademis yang berlaku. Karena kita memiliki kode etik akademik yang tertuang di dalam buku pedoman akademik. Nah, setiap etika, pelanggaran etika biasanya dan selalu disertai dengan sanksi. Dan semua pelanggaran terhadap etika akademik akan mendapatkan sanksi akademik tertentu. Mulai dari sanksi ringan, sedang, dan berat tergantung dari berat yang ringannya, pelanggaran yang telah dilakukan. Nah, demikianlah tadi kiranya materi tentang etika akademik, utamanya di lingkungan perguruan tinggi agar dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para mahasiswa untuk menciptakan suasana akademik yang baik, kondusif, dan akademis tertentunya dan dapat bermanfaat membangun atmosfer yang kondusif untuk lingkungan pendidikan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.